Halo Sobat Purple, selamat datang kembali di channel saya Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Untuk teman-teman yang bermasalah dengan internet di rumah Jadi misalnya seperti Kita punya rumah atau kantor Yang memiliki tingkatan Rumah 2 lantai atau 3 lantai Dan kebetulan kita pasang internet ke provider Kita main publik, Indihome, CDN dan sebagainya Itu kan mereka memiliki router dengan jangkauan yang sangat terbalas Jadi seandainya jika kita memasang internet itu di lantai 1 Maka di lantai 2 Atau di daerah belakangnya Bisa kita pasang di ruang tamu atau di ruang keluarga Maka biasanya di area kamar maupun dapur Itu kaveran sinyal dari modem itu sendiri Tidak tercapai ya Biasanya hanya mendapat 1 atau 2 bar Nah Kendalanya disini Ketika kita mau mencoba untuk menarik kabel Dengan kabelan Itu kan akan merotak estetika rumah ya Atau lagi kelihatan jorok Dinding harus digerobangi untuk melewati kabel Nah disini saya akan berbagi solusinya Teman-teman bagaimana Kita dapat menyalurkan internet Ke ruangan atau ke lantai yang kita tuju Tanpa harus menarik kabel Solusi yang pertama Kita bisa menggunakan router Jadi kita jadikan dia WSP Wireless Perpanjang ya Seperti repeater Jadi kita nangkap sinyal melalui sinyal wifi Dari modem utama Lalu kita tangkap ke router Lalu dipancarkan kembali Namun Cara ini Terkadang Membuat Speed Atau penangkapan Kecepatan internet itu sangat berkurang Jadi kalau disini Dari modem utama Kita mendapatkan 50 Mbps Nanti dari router perpanjangan ini Atau repeater ini Dia akan mengalami penurunan kualitas sinyal Biasanya setengahnya 25 Bukan kurang dari situ Oke Nah Solusi yang kedua Saya Gunakan ini Namanya TP-Link Fokuskan TP-Link model TL PA4010 Atau disebutnya dengan TP-Link AP600 Powerline Adapter Jadi sifatnya ini Ketika kita beli ini Produk ini satu pasang Satu pasang Jadi poin A poin B Oke Jadi internet yang masuk Dari modem utama Ke Alat ini Misalnya kita pakai ini Poin A poin B Ketika Sinyal utama yang masuk ke poin A Nanti Dia akan mengirimkan internet Ke poin B Hanya melalui Jalur listrik Jadi Kabel listrik Yang sudah terinstalasi Di rumah kita Atau di bangunan gedung kita Atau di kantor Itu Akan menjadi Kabelannya Jadi dia akan mengalirkan internet Melalui kabel listrik Saya contohkan Kita langsung Yang pertama Saya Pasangkan P600 ini Ke listrik Poin A ini Oke Lalu saya hubungkan Kabel internet Yang dari modem utama Kita gunakan Melalui kabelannya Langsung Saya pasangkan Ke Sini Kita sambungkan Seperti ini Lalu Poin B Kita letakkan Di ruangan Berbeda Yang mau kita tuju Lantai 2 Atau lantai 3 Intinya Ruangan Yang mau kita gunakan Untuk perpanjangan Internetnya Oke Kita nih Langsung ya Ini Poin B Jadi poin A Kita sudah hubungkan Di depan Dengan Router Nah ini Poin B Saya sambungkan Di belakang Bagian belakang Dapur rumah Jarak terjauhnya Di rumah saya Kita colokkan Langsung ke Listrik Nah Terhubung Selanjutnya Kalian bisa Menghubungkan Alat ini Langsung ke Router Misalnya Ini Lantai 2 Atau lantai 3 Di rumah Anda Atau di Kantor Nah Alat ini Tidak langsung Tidak langsung Bisa Menyebarkan Wifi ya Jadi bisa Langsung Diturunkan Ke Hub Atau Ke Router Nah ini Saya akan Coba Langsung Saya sambungkan Ke Laptop saya Tidak langsung Saya tunjukkan Bahwa Sinyal Wifi nya Saya matikan Jadi ini Tidak ada Menggunakan Wifi ya Ini Adapternya Untuk Lant Kita langsung Colokkan Oke Terhubung Ya Connected Sekarang Kita tes Kecepatannya Buka browser Jadi Kita langsung Saja Masukkan Fast.com Kita bisa Lihat Kecepatannya Paket yang Saya gunakan Saat ini 50 Mbps My Republic Oke Kita mendapatkan 247 Mbps Ya Ini Langsung Dari Koneksinya Langsung Dari Ini Dari Alat Ini TP-Link AV600 Oke Kita Sekarang Kita Coba Gunakan Wifi Kita Cabut Alat Kita Aktifkan Wifi Sekarang Kita Coba Lagi Speed Dengan Menggunakan Wifi Ini Untuk Kulut Terutama 30 29 Mbps Oke Oke Jadi Yang saya Bagikan Kali Ini Kalian Tidak Perlu Repot Lagi Teman Teman Mengubah Ataupun Menarik Kabel Dari Lantai 1 Ke Lantai 3 Atau Dari Ruang Depan Kamar Kamar Atau Ke Luang Belakang Kalian Cukup Gunakan Tepeling Ini AV600 Kalian Tinggal Hubungkan Poin A Ke Modem Terus Yang Poin B Kalian Tinggal Bawa Kemana Pun Kalian Suka Yang Penting Satu Syarat Listrik Di rumah Kalian Harus Satu Pasah Artinya Dia Tidak Terbagi Masih Di Dalam Satu Aliran Listrik Yang Sama Biasanya Listrik Tegangan 900 Watt Sampai 5500 Itu Satu Pasah Masih Jadi Kalau Kita Lantai Satu Dan Lantai Dua Itu Berbeda Meteran Atau Kita Gunakan Dua Pasah Lantai Satu Pasah Lantai Dua Pasah Yang Kedua Itu Tidak Bisa Teman Teman Jadi Listrik Harus Satu Jaringan Satu Aliran Listrik Jadi Kalau Kalian Yang Menggunakan Listrik Di rumah Melampaui 5500 Ke Atas Lebih Baik Dicek Dulu Agar Tidak Sia-sia Nanti Membeli Alatnya Nah Untuk Harganya Sendiri TP-Link AV600 Ini Saya Dapatkan Harga 300 ribuan Teman-teman Kalian bisa Cari Di Online Di Shopee Tokopedia Dan Sebagainya Ada Banyak Yang Jual Ya Yang Bisa Tentukan Sendiri Saya Tidak Endors Disini Itu Saja Yang Bisa Saya Bagikan Jika Kalian Suka Dengan Channel Saya Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Comment Terima Kasih Teman Teman Sampai Jumpa Jumpa